Paling forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Bab 5, bagian ketiga, carilah jalan keluar dari tol kegagalan. Kemampuan terpenting Anda, bertanggung jawab. Pergumulan untuk memikul tanggung jawab terjadi di dalam batin. Jarang sekali talenta, kecerdasan, atau kesempatan membuat perbedaan apakah seseorang akan menang dalam pergumulan tersebut. Stuart B. Johnson berkomentar, Urusan hidup kita bukanlah untuk mengungguli orang lain, melainkan mengungguli diri sendiri. Menaklukkan prestasi hari kemarin dengan prestasi hari ini. Anda pasti tahu, jika orang mengembangkan karakter yang lebih mendalam, memikul tanggung jawab bagi dirinya sendiri, dan mulai belajar dari kegagalan-kegagalannya. Pasti tampak dari prestasinya. Umpamanya, saya amati hal ini dalam diri Chris Chandler dari tim Atlanta Falcon di NFL setelah saya pindah ke Georgia. Chandler adalah pemain rugby yang memiliki sejarah sering berpindah tim. Sebelum bekerja di Atlanta, ia telah bergabung dengan lima tim dalam waktu sembilan tahun, dan ia tidak pernah berprestasi baik. Namun, segalanya mulai berubah baginya di Phoenix. Di sanalah ia berjumpa dengan Jerry Rome. Saya sudah mencapai titik hingga saya tidak peduli lagi, kata Chandler tentang bagian karirnya itu. Pandangannya terhadap Liga mempengaruhi kesediaannya untuk memikul tanggung jawab atas ketidakmampuannya meraih sukses. Saya kira NFL itu hanya politis dan saya sudah ingin menyerah. Jerry mengembalikan daya saing saya dan mengajari saya cara bermain. Ia menjadikannya menyenangkan lagi. Bagaimana Rome melakukan hal itu? Ia mengatakan yang sebenarnya pada Chandler. Setelah musim pertandingan, saya katakan padanya bahwa ia memiliki banyak kemampuan namun sulit dilatih. Dan saya menawarkan diri untuk melatihnya. Pada mulanya, Chandler menolak. Ia berharap semua orang menyesuaikan diri dengan gaya serta kemampuannya. Namun kemudian, ia mengubah pikirannya dan menerima tawaran itu. Dengan bantuan, kerja keras, dan kesediaan baru untuk mengubah dirinya serta tidak mengharapkan orang lain berubah, Chandler menjadi salah seorang pemain terbaik di NFL dan membuat timnya ikut bertanding di Super Bowl pada tahun 1999. Jalan lain menuju ketenaran. Tidak semua orang belajar bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Salah satu cerita yang paling tidak klasim yang pernah saya dengar tentang seseorang yang berada di toko kegagalan adalah tentang Rosie Ruiz. Pada tahun 1980, ia adalah wanita pertama yang berhasil menyelesaikan lomba maraton Boston. Namun, begitu ia menyelesaikan perlombaan tersebut, orang mulai curiga pada kemenangannya itu. Yang paling syok ketika itu adalah Jacqueline Guerreault. Walaupun tidak diunggulkan, ia telah berlatih selama 3 tahun untuk perlombaan tersebut dan selama jalannya perlombaan ia telah unggul lebih dulu. Tampaknya ia akan menang. Namun, kira-kira satu mil menjelang garis akhir, tiba-tiba ada seorang wanita lain yang mengunggulinya. Wanita tersebut, Ruiz, mencapai garis akhir lebih dulu dan dinyatakan sebagai pemenang. Ketika itu, terjadilah kekacauan. Saya tahu ada yang tidak beres, kata pemenang pria Bill Rogers. Katanya, Ruiz terlalu gemuk dan kurang berotot untuk menjadi pelari jarak jauh. Dan yang terutama, setelah melewati garis akhir itu, ia tidak tampak letih sama sekali. Tidak banyak berkeringat dan tampak tidak banyak mengenal istilah lari ketika diwawancarai. Para penanggung jauh perlombaan menjadi curiga dan mereka pun mulai menyelidikinya. Ternyata, ia diperbolehkan ikut lomba maraton Boston itu dengan kualifikasi palsu yang menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan lomba maraton New York. Dalam lomba Boston itu, ia menyelinap di antara sekian banyak pelari satu mil menjelang garis akhir, tanpa menyangka bahwa ia akan mengungguli yang lainnya. The Boston Athletic Association pun mendiskualifikasinya dan seminggu kemudian mereka anugerahkan medali menangnya pada Gerow. Yang paling menakjubkan adalah, bahkan bertahun-tahun setelah itu pun, Ruiz masih juga belum belajar dari kekeliruannya. Pada suatu lomba lari 10 km di Miami, Gerow melihatnya dan mencoba berbicara padanya. Ia menceritakan, Kata saya, mengapa kamu melakukan hal itu sewaktu lomba di Boston? Dan ia menjawab, yang penting aku juga ikut lari kan? Maka, saya tahu ia tidak mungkin diajak bicara. Dua tahun setelah tampil dalam maraton Boston, Ruiz ditahan dengan tuduhan mencuri uang tunai serta cek dari tempat kerjanya. Setahun kemudian, ia dituduh mencoba menjual dua kilo ganja pada seorang petugas polisi yang menyamat. Seperti yang dikatakan oleh Sir Josiah Stamp, melempar tanggung jawab itu mudah, namun kita tidak mungkin menghindari akibat dari tanggung jawab kita. Saya tidak tahu apa yang dilakukannya sekarang. Kegiatannya di masa lalu mengingatkan saya pada stiker yang pernah saya lihat, yang bunyinya, Jangan ikuti saya, saya tersesat. Ketika itu, ia banyak bergerak, namun tidak berhasil kemana-mana. Marilah kita berharap agar ia menemukan jalan keluar dari toh kegagalannya. Langkah kelima untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Ubahlah respon Anda terhadap kegagalan dengan cara menerima tanggung jawab. Renungkanlah kegagalan Anda baru-baru ini yang telah Anda anggap bukan salah Anda. Carilah semua hal negatif dalam kegagalan tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anda. Lalu, akuilah hal tersebut. Begitu Anda mulai memikirkan yang menjadi tanggung jawab Anda, Anda akan berubah. Mengubah pikiran Anda, pola pikiran Anda tentang kegagalan, adalah langkah berikutnya untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan dan topik di bab berikutnya. Demikian, Failing Forward, bab kelima. Saya Roswita Anggra ini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.